Tidak lama jadi target polisi, Senin malam seorang bandar narkotika berhasil diringkus petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Dari terhasil penggeledahan di kamar tersangka, petugas mengamankan sebanyak 22 paket sabu-sabu yang siap untuk diedarkan. Saat petugas menggeledah kamar Joni, pengangguran ini tak bisa berbuat banyak karena sejumlah petugas berpakaian bebas setelah mengepungnya. Joni terlihat pasrah dan tak bisa mengelak setelah petugas menemukan puluhan paket sabu-sabu di kamarnya. Joni semakin tertunduk ketika keluarganya, istri, dan mertuanya mengetahui jika Joni berprofesi sebagai bandar narkotika jenis sabu-sabu. Padahal sehari-hari bapak dua anak ini selalu mengaku mempunyai pekerjaan sebagai seorang kontraktor. Untuk malam hari ini kita melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka berinisial J. TKP yaitu di daerah Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Untuk barang bukti yang kita dapatkan dari tangan tersangka yaitu 22 paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian satu batang pipa, itu empat pak klip plastik bening, kemudian satu HP Android. Dia sebagai pengedar dan dia juga adalah sebagai pemakai. Kini, Joni diperiksa petugas secara intensif di Mapore, Setapadang. Bandar narkotika jenis sabu-sabu yang baru pertama kali tertangkap ini diceret dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Padang, Alfie melaporkan. Terima kasih telah menonton!